Intro Saat padai datang menghampiri hidupku Saat keadaan seakan tak menentu Kau perlindunganku, engkau kekuatanku Dalam hadiratmu, tenanglah jiwaku Saat padai datang menghampiri hidupku Saat keadaan seakan tak menentu Kau perlindunganku, engkau kekuatanku Dalam hadiratmu, tenanglah jiwaku Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Menopanku, melewati badan Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku, lebih dari pemenang Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Menopanku, menopanku, melewati badan Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku, lebih dari pemenang Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Kau percaya kuasamu, kekuatanmu Kau percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku, lebih dari pemenang Hati ku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku, lebih dari pemenang Hati ku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku, lebih dari pemenang Jadikanku, lebih dari pemenang Jadikanku, lebih dari pemenang Jadikanku, lebih dari puan Jadikanku, lebih dari pandai Jadikanku, lebih dari p richt要 Jadikanku, lebih dari tanggapan Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Di dalam hidupku, tiada yang sepertimu. Yesus ku sebabkan ku tinggikan. Namamu selalu ada dalam hidupku. Ajaib suku Tuhan, perbuatanmu di dalamku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang kau nyatakan di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu bersukutu dengan kau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Lord Jesus. Ya Tuhan. Engkau lah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah. Terima kasih Tuhan. Engkau lah jawaban. Di setiap doaku. Di setiap doaku. Kuasamu. Kuasamu sempurna. Tuhan ku percaya. Kuasamu sempurna. Saat ku berdoa. Kuasamu bekerja. Mari kita sungguh-sungguh katakan bersama. Engkau lah jawaban. Di setiap doaku. Di setiap doaku. Saat ku menyembah. Rohmu bekerja. Tuhan ku percaya. Kuasamu sempurna. Kuasamu sempurna. Saat ku berdoa. Kuasamu bekerja. 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 Sesuai dengan kehendak-Mu, sebab kami percaya kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, kami mau menyebabkan Kau lebih lama. Mari sama-sama sembah dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Suku, ku bersyukur. Buat kasih setiap-Mu yang selalu ada di hidup kami. Engkaulah jawaban di dalam setiap kami. Di setiap doa kami. Engkaulah pribadi yang mengenai setiap kami Tuhan. Sebab itu ku kan menyembah-Mu selama-lamanya Yesus. Ku sebang, ku tinggikan hanya nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saat ku berdoa Kuasamu bekerja Katakan dengan sungguh Tuhan ku percaya Kuasamu sempurna Saat ku berdoa Kuasamu bekerja Lebih sungguh katakan Tuhan ku percaya Kuasamu sempurna Saat ku berdoa Kuasamu bekerja Saat ku berdoa Kuasamu bekerja Saat ku berdoa Kuasamu bekerja 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 Roh kudus yang luar biasa Dan karena ini adalah firman Allah Firman Allah itu tidak pernah salah Haleluya Baik hari ini Saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menyembah dalam roh dan kebenaran Yohanes fas 4 ayat 23 24 berkata demikian Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Ala itu roh Dan barang siapa menyembah dia Harus menyembahnya Dalam roh dan kebenaran Sedara kemarin telah dibahas tentang pertanyaan wanita Samaria Ibadah yang benar itu dimana sih? Di Yerusalem atau di Gerizim? Sedara ingat saya sudah jelaskan bahwa Karena konflik antara Yerusalem dan Samaria Maka orang Samaria tidak mau lagi ibadah di baik Allah di Yerusalem Mereka membuat baik Allah tandingan di Gerizim Lagi pula mereka tidak mau menerima seluruh perjanjian lama Kalau menurut versi Kristen kan 39 kitab nih Mereka hanya mau terima 5 kitab Torat Musa Yaitu kejadian keluaran imamat bilangan ulangan Sehingga agama mereka itu agama sepotong begitu sodara Agama yang tidak lengkap Jadi sebagai wanita Samaria tentu dia lebih berpihak pada gunung Gerizim Bukan di Yerusalem Tetapi ketika ditanya mana yang benar nih Yerusalem atau Gerizim Tuhan menyatakan ibadah itu bukan soal tempatnya Tapi soal sikap hatinya yang benar Dan tentang siapa yang engkau sembah Walaupun tempatnya di Yerusalem Kalau hatinya tidak nyembah sama Tuhan yang benar Ya keliru juga sodara sekalian Nah karena Tuhan bicara tentang penyembah yang benar Maka tentu kita harus tahu pasti ada penyembah yang salah juga Apa itu? Kalau kita nyembah gunung Kalau kita nyembah patung Salah sodara Saya yakin bahwa kita hanya mengenal Allah yang benar Melalui anaknya yang tunggal Yaitu Yesus Kristus Karena dalam Yohanes 14 Etnam Yesus dengan jelas berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak seorang pun sampai kepada Bapak Kecuali melalui aku Nah Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Itu sebabnya sodara saya percaya bahwa Kebenaran dalam ibadah Hanya ada di dalam Kristus Tanpa Kristus kita tidak pernah mengenal Allah sebagai Bapak Allah yang benar Kita akan tersesat Karena satu-satunya jalan yang benar Menuju hidup yang kekal Hanya melalui Yesus Nah dikatakan oleh Yesus Allah itu roh Bahasa Ibraninya ruah Artinya angin Jadi dia bukan Misalnya patung yang bisa dilihat Lalu kita sembah Nah itu jelas bukan penyembahan kepada Allah yang benar Nah soal patung ya saya mau jelaskan Membuat sekedar patung gak masalah Yang tidak boleh itu jangan membuat patung untuk disembah Karena kemudian ada orang yang ekstrim bilang Pokoknya bikin patung apapun gak boleh Begitu Ngomong-ngomong soal patung siapa sih yang pertama kali Pertama membuat bentukan seperti patung Tuhan loh saudara Karena Tuhan mengambil Tanah liat Dan kemudian membentuk Manusia pertama Adam Lalu menghembuskan nafas Allah Ini kan seperti bentukan patung manusia Dari tanah liat Lalu Diembusi dengan nafas Allah jadi manusia Nah tapi kan gak disembah Saudara malah manusia itu yang harus menyembah Tuhan Penciptanya Tuhan pernah menyuruh Musa Ketika orang Israel ngomel aja bersungut-sungut Digigit oleh ular berbisa mereka Wah banyak yang sakit banyak yang mati Tuhan bilang Bikin patung Dari tembaga Berbentuk ular Lalu tinggikan Dan setiap orang yang sakit Setiap orang yang mati Melihat patung tembaga Seperti ular itu Maka mereka akan sembuh Nah itu patung itu lambang IDI sekarang Ikatan Dokter Indonesia Itu lambang kesehatan Orang sakit Lihat patung tembaga Yang Tuhan perintahkan jadi sembuh Jadi Tuhan yang nyuruh bikin patung Bukan untuk disembah Itu sebagai sarana saja Saudara Yang diberi nama Nehustad Di kemudian hari Itu disembah oleh orang Israel Maka Raja Hizkiyah Memerintahkan untuk Memusnahkan patung tembaga tersebut Karena Mestinya yang disembah adalah Tuhan Itu kan cuma sarana Cuma simbol Gak boleh disembah Nah Lagi pula Di dalam kema suci itu kan Ada tabut perjanjian Lalu ada tutup pendamaian Di atasnya Itu kan ada patung sepasang malaikat Kerubim Siapa yang memberikan perintah Untuk bikin patung malaikat Ya Tuhan Jadi Saya tidak bilang Pokoknya semua patung Tidak boleh Boneka gak boleh Si Unyil Si Kinoi Boneka apapun Gak boleh Setan semua Ya jangan ekstrim begitulah Tapi jangan membuat patung untuk disembah Saudara lihat patung gede Nyembah-nyembah Ya salah Sebab begini Apa sih bedanya kita nyembah Tuhan sama nyembah patung Kalau kita nyembah Tuhan Kita gak bisa lihat Tuhan Tapi Tuhan bisa lihat kita Beda kan Kalau nyembah patung Kita bisa lihat patung Tapi patung gak bisa lihat kita Patung gak bisa tolong kita Tuhan bisa menolong kita Karena itu mari kita menyembah Allah yang benar Jangan menyembah Allah yang palsu Lalu dikatakan kita harus menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Apa itu artinya menyembah dalam roh Apa itu artinya menyembah dalam kebenaran Dua hal ini penting Harus dilakukan secara seimbang Jangan berat sebelah Bukan hanya salah satu Menyembah dalam roh Artinya Bukan dengan cara lahiriah Misalnya Kalau menyembah Tuhan harus di Yerusalem Atau di Gerisim itu kan menyembah secara lahiriah Banyak orang berfikir Oh penyembahan itu baru diterima Kalau saya doanya di gedung gereja Enggak Enggak saudara sekalian Di rumah pun kalau engkau mau berdoa Tuhan ada dan mendengar Tapi kalau kita datang ke gereja Kita ketemu saudara seiman Saling menguatkan satu dengan yang lain Ada aspek persekutuan Fellowship Seperti arang Disatukan dengan kumpulannya Dikipasi Wow apinya lebih menyala Daripada kalau kita terpisah Daripada orang percaya Tetapi Bukan soal gedung gerejanya Yang membuat Ibadah itu menjadi sakral Dan diterima oleh Tuhan Tapi Sikap hatinya Dari Hati yang paling dalam Juga bukan Karena liturginya Harus duduk Berdiri Berlutut Yang penting adalah Hati yang sungguh-sungguh Yang penuh dengan kasih Itu diterima oleh Tuhan Satu kali saudara Ada orang yang Mimpi Diajak malekat Untuk Melihat Orang-orang yang lagi Kebaktian di sebuah gereja Gede Ya ada Penyanyinya Ada singersnya Ada pemain musik Wow alat musik juga Luar biasa Tapi anehnya Dia gak denger suara apapun Maka dia tanya Malekat Ini kenapa ya Saya denger Saya lihat orang-orang nyanyi Tapi kok saya gak denger suaranya Dan mereka bilang Karena mereka menyanyi Tanpa hati Mereka nyanyi Tanpa kesungguhan Karena itu Tuhan Tidak menerima Persembahan mereka Oh betapa pentingnya Kita ini sungguh-sungguh Menjadi orang yang Menyanyi Memuji Menyembah Dalam roh Saudara Itu artinya Kalau engkau ke gereja Hatimu Pikiranmu Harus tertuju kepada Tuhan Ada orang ke gereja Tapi pikirannya Ada di mall Nah ini kan ngawur Mending mana sih Badanmu di gereja Tapi pikirannya di mall Atau badannya ada di mall Tapi pikirannya ada di gereja Mending mana saudara Badan di gereja Pikiran di mall Enggak Badan di mall pikiran di gereja Enggak juga lah Kalau menurut saya Ya kalau ke gereja Badannya di gereja Pikirannya ya di gereja Tertuju kepada Tuhan Ada orang Datang sih ke gereja Tapi ngantuk-ngantuk Memberikan anggukan Tanda setuju Tanpa diminta Lah kan gak dapat Berkat rohani Ada satu kali Dua orang ngobrol pulang kebaktian Eh keterlaluan tuh Itu orang Kedatang ke gereja Ngantuk lagi Gak dengerin kotbah tuh Temennya bilang Yang mana Itu yang duduk depan kamu Oh iya bener Bukan cuma ngantuk Ngorok dia Ngoroknya kenceng lagi Sampai saya bangun Loh Bisa menyembah dalam roh Kalau begitu Itu sebabnya dalam ibadah Mari kita sungguh-sungguh Memuliakan Tuhan Jangan ibadah sambil ngobrol Main HP Tapi senangkan Hati Bapak Sorgawi Dengan pujian penyembahan Yang luar biasa Saya pernah dengar cerita ini Saudara Ada sebuah peternakan Dan mereka Semua menyombongkan Jasanya Ayam bilang Wuh saya paling dicintai Oleh bos Karena tiap hari Saya bertelur Anaknya bisa Makan telur Ayam Lalu Sapi bilang Oh saya yang paling dicintai Karena saya ini Ngangkut barang-barang berat Punya bos Lalu kuda bilang Oh saya yang paling dicintai Karena bos Kalau pergi kemana-mana Suka naik Saya kuda Sebagai tundang Tunggangannya Mendengar itu Anjing kecil nangis Saudara Karena dia gak bisa bertelur Dia gak bisa ngangkut barang berat Dia juga gak jadi tunggangan bosnya Dia ngadu sama mamanya Anjing gede Lalu anjing gede bilang Eh Jing Kamu jangan sedih Kamu punya bagiannya Ya Cara menyenangkan Hati bos kita Adalah gini Kalau dia pulang Abis kerja Dari ladang Atau dari mana Kamu sambut dia Kamu lompat-lompat Ekormu goyang-goyang Pasti Kelelahan dari bos itu Akan sirna Karena melihat Kamu lucu banget Dan anjing itu melakukan Dan bener Ketika bosnya pulang Wah Dia lihat anjing ini Waduh Jinkrak-jinkrak Ekornya goyang-goyang Wah senang sekali dia Di rangkau itu anjing Waduh Hebat ya Kamu luar biasa Kamu menyenangkan hati saya Saudara Mungkin engkau bukan orang kaya Yang bisa nyumbang Ratusan juta miliaran Ke gereja Engkau mungkin Bukan orang bersuara Bagus sehingga Saudara bisa nyanyi Dengan begitu indah Mungkin engkau tidak Bisa main musik Keyboard Gitar dan sebagainya Tapi Walaupun engkau sederhana Engkau memuji Menyembah Tuhan dari hatimu Itu menyenangkan Bapak Saudara Sembah dia dalam roh Sembah dia juga dalam kebenaran Apa itu kebenaran Firmanmu adalah Kebenaran Kata Alkitab Artinya Kalau kita beribadah Hidup kita juga Harus selaras Dengan kebenaran Firman Karena waktu kita Memuji Tuhan Mendengarkan kotbah Itu kan semuanya Tujuannya mengarahkan kita Pada jalan yang benar Jangan nyanyi Puji Tuhan Angkat tangan Dengan penuh perasaan Tapi kalau lagi dagang Nipu orang juga Dengan penuh perasaan Wah ini tidak hidup Di dalam kebenaran Orang kalau nyembah dalam Roh saja Jadi emosional Saudara sekalian Ngeroh gitu Tapi kalau orang Hanya menekankan Kebenaran Kebenaran Wah harus begini Harus begitu Sesat yang lain Jadi kering Saudara-saudara Ya banyak orang Pentecostal Karismatik Wah antusias Dengan roh Kalau orang protestan Lebih banyak menekankan Kebenaran Mesti begini Mesti begitu Kalau menurut saya Ya harus dua-duanya Saudara Jangan terlalu ngeroh Jangan ngotak Ya maksudnya Hanya Menekankan Yang benar Harus begini Menghakim yang lain Janganlah Kita rohnya Harus menyala-nyala Tapi kita juga Dituntun di dalam Kebenaran Bukan hanya semangat Tetapi Hidupnya Harus jadi Makin benar Di hadapan Tuhan Saudara ku Maukah engkau menyembah Bapak Dalam roh Dan kebenaran Kalau kau mau melakukannya Mari taruh tanganmu di dada Biar hati kita Mencintai Tuhan Hidup kita juga Makin hari Makin benar Tuhan terima kasih Kami mendengarkan firmanmu Dan kami mau berkata Jadikan kami penyembah sejati Yang menyembah Bapak Dalam roh dan kebenaran Kami tahu penyembahan Bukan hanya nyanyian Atau lagu Penyembahan adalah Gaya hidup Gaya hidup Benar Berkenan kepada Tuhan Karena itulah Ibadah kami yang sejati Hamba berdoa Kalau ada anak-anakmu Yang sakit Yang punya masalah Yang punya beban Dalam nama Yesus Kiranya Tuhan Jamah Sembuhkan Pulihkan Dan biarlah kami Selalu cinta Kepada Tuhan Apapun kondisi kami Karena Kepada orang yang mengasih Engkau Berkat Allah Dicurahkan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Sedara besok hari Sabtu Kita tetap ada di Youtube GBA Battle Tapi jam 6 ya Kalau Senin sampai Jumat kan jam 5 Kalau Sabtu jam 6 Karena hybrid Kita gabung dengan Jemaat yang ada di gereja Mari tetap setia Untuk mengikuti doa pagi Supaya kita terus mendapat makanan rohani Shalom Anda telah selesai mengikuti doa pagi Bersama GBA Battle Kami mengajak untuk anda Tekan tombol like Dan share Untuk dibagikan ke teman-teman lain Agar mereka juga bisa diberkati Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Dan agar anda bisa mengikuti setiap ibadah Dan acara sireman rohani Mlalu itse na libi Dan beri Bersama GBA -kecikka-kecikka-kecikka Baik au-k prokthat Bersama GBA Baay